Untuk menyebut tahun baru, biasanya masyarakat melakukan sejumlah aktivitas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Setelah dikonfirmasi pada Sabtu 31 Desember 2022, Presiden Jokowi mengatakan tak ada agenda khusus jelang detik-detik pergantian tahun 2023. Presiden menyebut ia memilih berada di Bogor. Jokowi juga mengatakan tak melakukan agenda keluarga seperti halnya menghabiskan waktu bersama anak dan cucunya. Lebih lanjut, Presiden menyebut ia hanya akan beristirahat. Sementara jelang perayaan tahun baru 2023, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi meminta pihak kepolisian memantau sejumlah titik. Salah satu tempat yang harus diperketat adalah lokasi obyek wisata. Ia memprediksi masyarakat akan banyak yang memadati lokasi wisata. Muhajir meminta pihak kepolisian mengatur kerumunan untuk menghidari situasi rusuh. Rinya juga memprediksi arus kendaraan yang berlibur akan lebih setelah pemerintah menghentikan PPKM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!